Iya, Kementerian Perhubungan merilis aturan baru, Ojek Online diperbolehkan kembali mengangkut penumpang meski tengah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebelumnya dalam aturan PSBB DKI Jakarta yang berlaku 10 April lalu, Ojek Online dilarang mengangkut penumpang. Larangan Ojek Online mengangkut penumpang selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hanya berumur 2 hari. Dalam konferensi pers melalui video konferensi minggu sore, Kementerian Perhubungan merilis aturan baru, yaitu sepeda motor termasuk Ojek Online kembali diperbolehkan mengangkut penumpang. Namun sepeda motor harus memenuhi protokol kesehatan. Pertama, wajib disinfeksi kendaraan atau atribut selesai digunakan. Wajib gunakan masker dan sarung tangan, dan pengemudi Ojek Online diminta tidak berkendara jika suhu badan tinggi atau sakit. Gah penularan itu, karena ketikapun yang namanya sepeda motor boleh membawa penumpang, persyaratan yang ditetapkan itu sudah disampaikan di dalam ketentuan-ketentuannya. Dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana mengawasi ini, kita bekerjasama dengan tentunya aplikator. Atas pelonggaran aturan tersebut, ribuan pengemudi Ojek Online mengaku gembira dan punya harapan untuk kembali mendapat penghasilan. Kalau tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, ini kan agak susah juga mbak. Food juga jarang, paket juga susah. Jadi seumpama diperbolehkan mengangkut penumpang lagi mungkin akan lebih gampang dapat orderan kali ya. Dari kemarin sampai sekarang nunggu orderan belum ada yang masuk. Sama go put, go sen, nggak ada yang masuk. Alhamdulillah mudah-mudahan kalau diperbolehkan senang banget lah. Alhamdulillah mudah-mudahan terus lancar, nggak dilarang lagi. Soalnya kalau dilarang mau dapat orderan aja susah. Kayak go put aja, satu hari belum tentu dapat empat orderan. Sebelumnya dalam pembatasan sosial berskala besar, PSBB DKI Jakarta yang mulai berlaku 10 April lalu, salah satu poin terkait pembatasan armada sepeda motor. Termasuk ojek online dilarang mengangkut penumpang. Dari Jakarta, Tim Diputan E-News melaporkan.